kasih spare nih banyak buat temen-temen kalau kondisi sih siap pakai nggak ada kendala gimana gimana tinggal pakai aja mobilnya ini kita kasih the best price di 128 500-nya hanya tiga jutaan harga Avanza E ya kan lebih murah kasihan dapet Avanza E nanti Aduh kenapa saya nggak beli Alphard 153 guys udah murah nih temen-temen 2013 2011 ya ya Uy kalau Fortuner berapa duit itu turunin Om Adrian turunin aja ya di bawah 100 berapa 2017 150-an juta guys dapet Orlando mobil-mobil-mobil-mobil mukanya aja udah American style banget ini sebelum di mulai guys jangan lupa tahan tombol like subscribe dan tombol ini kita mampir lagi ke Carphone Halo apa kabar yang baik gimana Mas Alhamdulillah baik saya lihat nih stoknya banyak juga nih berubah nih Mas yang kemarin ada sebulan yang lalu Mas iya di sini ya sebulan lalu kita kesini ini yang baru-baru nanti kita coba spilling lagi Oke mobil yang harganya nah mungkin bersahabat buat bersahabat tapi mobilnya keren-keren ya mobil-mobil mewah ya kan yang harga rakyat hahaha juga ada ya masih ya saya lihat ini ada Camry ya ada Mazda CX-5 betul ada Dodge Journey nya itu Wah itu mobilnya enak banget guys ada Ranger ada Fortuner Fortuner 4x4 ntar saya kasih harga spesial hanya 120 jutaan aja Udah 4x4 4x4 metik metik hahaha biasa kita di sini teman-teman teman-teman menjual mobil dengan garansi garansi dan fasilitas di sini kita selalu merabihkan semua mobil jadi oke teman-teman kalau lihat mobil di sini masih ada kekurangan atau minus semua yang beresin showroom teman-teman hanya catat aja oke setelah keluar dari sini kita juga pakai garansi selama satu tahun nilai garansinya sekitar 80 juta untuk klaimnya Mas Ban mesin metik mesin metik dan juga ditambahkan seperti apa roset existence layanan bahan bakar seperti kalau kehabisan BBM di jalan teman-teman bisa diantarkan terus voucher ganti oli ital layanan pengganti mobil ketika mobil teman-teman lagi di bengkel atau lagi di service garansi Oke bisa diganti bisa dikasih mobil pengganti juga towing 24 jam teman-teman bisa dibantu juga kalau terjadi mogok atau apagok atau eksiden di jalan nanti teman-teman teman-teman bisa langsung telepon Oke yaitu tadi total klaimnya sampai 80 jutaan mencakup transmisi engine AC begitu pun juga sensor sensor juga ada nanti teman-teman kalau datang ke sini nanti dijelaskan lihat full ya Mas ya jadi biar tetap artinya apa aja ya lebih tenang juga maksudnya walaupun belinya use car guys tapi mobilnya masih digaransi satu tahun betul sekali karena kan mobil bekas itu tadi orang-orang memikirnya kan pasti enggak sempurna teman-teman ya kita maksimalkan untuk mobil yang kalian pilih nih udah bener-bener siap pakai tidak Oke mengeluarkan biaya-biaya tambahan lainnya lagi Mas Band ya berarti kalau datang ke sini di test drive ada yang kurang tinggal catat aja teman-teman nanti misal eh ini ada lecet nih atau kaca filmnya kurang gelap nanti teman-teman catat aja kita langsung report teman-teman diberesin dengan showroom tanpa mengeluarkan biaya tambahan lagi Oh oke mantap begitu langsung ke dari mana nih boleh Dian dari ini aja ya Ryo ya Ryo ya Ryo boleh ini Ryo tahun berapa nih masa dia ini Ryo tahun 2013 transmisinya metik Mas Band 2013 metik pajaknya di bulan empat nilai pajaknya sekitar dua jutaan pajak bulan empat bagi baru pajaknya telat kayaknya nilai pajaknya sekitar dua jutaan nanti temen boleh terima panjang nggak apa-apa nanti kita bantu untuk pengurusan perpanjang kalau mobilnya udah overall aman tidak ada kendala mobilnya juga mulus nggak ada lecet-lecet sedikitpun mesin-mesin metik-metik aman aman semua sudah diinspec oleh warranty jadi garansi dari satu tahun jadi disini semua rata-rata udah diinspek sama pihak warranty teman-teman jadi kalau lulus untuk uji inspeksi itu baru dapet waran mobilnya digaransikan satu tahun ada sertifikatnya ada sertifikatnya kalau nggak lulus nggak bisa diwaranti karena semua mobil bisa diwaranti ya nggak semua mobil Mas jadi kriterianya ada dari tahun dari kondisi dan lain-lain lain-lain dan mereka juga inspek inspeksi langsung dulu ya betul karena kan dia mengeluarkan budget yang lumayan untuk menggantikan mobil ketika mobil ada apa-apa ya benar-benar itu pasti mereka lebih hati-hati daripada teman-teman yang beli mobil ini ya gitu karena dia yang akan tanggung kalau terjadi sesuatu hal ini buka berapa nih masa jadi kita kasih harga di 113 masban 113 juta tahun 2013 jas lebih murah dari pasaran jas sama Yaris ya nah ini cocok banget teman-teman buat harian mobilnya juga irit perawatannya murah meskipun di bengkel resmi ini murah Kia ini rata-rata sperpatnya murah-murah sepertannya murah-murah wal yang original original emas murah-murah ya saya karena udah banyak banget jual Kia dan customer-customer kan testimoninya bagus-bagus juga gila resminya gitu habisnya berapa nih maka abisin aja kurangnya nggak bisa banyak tapi masban tapi udah murah banget sih saya kerasa 1 10 ya di 109 netmas 109 ya temen-temen dateng aja selalu kredit bisa mau kes tempo kita juga bantu buat teman-teman tinggal dicek aja mobilnya yang tersebut kurangnya apa tinggal catat ya geser mah yuknya ada segera nih ya betul nih si granny kemarin baru masuk banget nih temen-temen di salon Oke belum di salon ini ada sigra tipenya saya lupa nih tipenya apa nih sigra tipe apa ya saya juga nggak apa kalau sigra tipe-tipenya apa ya Mas ini tipenya apa nih tvti air buka nih R oh tipe emas mcpm m sigra tipe m transmisinya manual temen-temen ini sih pakaian pribadi dia jadi tadi kemarin diet beli ini tukernya ke kembri 2012 Mas beli ini tukernya 2012 ini tukernya kembri dia ngambil kembri di kita kembri model 2012 harganya kemarin 150 jutaan aja itu memang jadi tuker tambah ya betul jadi dipastikan mobil pribadi bukan bekas online temen-temen jadi perawatan pribadi mobilnya juga ya dan dan minor-minor enggak yang ada enggak terlalu kayak mobil perang gitu ya mobilnya rapih temen-temen tapi banget juga disarungin ini kilometernya juga 100.000 100.000 kecil pajaknya bulan 11 nilai pajaknya enggak nyampe 2 juta ini kita aja ke masih hidup ini kita kasih harga juga the best mas ban net aja ya Mas ya langsung langsung net ya berapa 89 mas 89 juta guys sigra m tahun 2018 manual pajaknya hidup kondisinya top banget ini juga garansi temen bisa garansi satu tahun tapi nggak cocok buat saya m saya XL soalnya kecilan nanti kecilan hahaha buru-buru nih teman-teman mobil itu 89 juta 89 juta nih langsung bisa nih mas benbar langsung ada duit lagi kalau nggak mau itu daftar aplikasi nanti cari partner yang bawa mobil bisa juga langsung sering aja geser ya ini mobil menteri ganteng banget Mas Band ini ini tipe G yang ini Mas Band tahunnya 2008 transisinya metik kayak pediginya 2008 metik dalemnya juga udah kulit teman-teman udah cakep velgnya dia pakai fosen nih velgnya ringnya juga masih sama ring-ring 16 gitu kayaknya jadi masih oke masih sama rasanya mobilnya mulus oke kilometernya 100.000 pajaknya ini bulan 8 kalau nggak salah nilai pajaknya di 2 jutaan 20 jutaan masih hidup Oke ini kita kasih harga di 109 Mas Band 109 Camry wih cepet doang guys lebih dikit ini cakep mobilnya pakai ini ganteng mat turunin Om Adrian jangan turunin aja ya Mas Band ya dibawah 1098 500 temen udah dapat 9 jutaan nih siap pakai banget 500 nah pokoknya kalau naik ini guys ya mau mau bau badan tetep aja wangi us-us-us jangan jangan kira 2400 boros kalau Camry ini udah banyak yang testimoni mobilnya enggak boros irit 2400 CC nya irit 2400 CC tapi tetap enggak boros ya boros 1 banding 10 masih masih dapet masih dapetin asal jangan gebir-gebir woyah ya untuk bawahnya ngomong-ngomong elegan langsung enggak gampir-gebir ganteng ini ini ya ini ada rv-v last edition tahunnya 2012 generasi terakhir nih gen3 generasi terakhir modelnya grillnya udah beda nih sebelum ganti ke gen4 banget ya jarang banget nih model yang ini ini pajaknya bulan lima Hai pajaknya telap sekali mas ban oke panjang dua kali berarti nilai pajaknya sekitar 2.500an ini 2.0 transmisinya metik dalamnya mulus luarnya juga cakep enggak ada kendala sama sekali ban-ban tebel oke garansi satu tahun juga juga teman-teman ini kita kasih harga 147 aja mas ban 147 ya tahun 2012 12 ini berarti gen3 generasi terakhir ya generasi terakhir nih jarang orang punya nih sebelum modelnya beralih ke gen4 betul habisnya berapa nih Om abis banget ya ya 139 aja udah habis dari 147 udah habis teman-teman dapat garansi satu tahun juga di bawah 140 Hai kondisi mobil mesin-mesin metik aman-aman semua tinggal tes drive guys tinggal masih lebih kurang masih nemuin kegigasi dicatat aja dicatat aja terus begini sampai rumah masih ada garansinya lagi betul jadi kalau ada yang lebih murah jangan bandingin juga ya sama kondisi dan garansinya ya betul ya pasti beda teman-teman ada segmennya ada segmen ada yang apa adanya mungkin ada yang didandanin tapi ya udah tinggal pulang aja udah Oke san masing-masing nanti kalau udah rusak ya udah udah kalau ini masih digaransi di treatment sebelum diambil sudah diambil di masih dikasih garansi satu tahun itu geser ya Fortuner nah nih 4x4 nih 4x4 mas ban tahun-tahun tahun 2009 2009 platnya DC dimana tuh DC DC itu di timur timur mas ban antara DC tuh Sulawesi atau mana ya Pak saya nanti saya tidur tuh dek tapi ya deh apa gitu ya betul ini 2009 4x4 badan impan transmisinya biometik 4x4 dia BBMnya bensin 27002 kalau kita lihat pasaran mobil ini tuh masih di 180-an ada juga yang sampai 190 kalau kondisinya luar biasa mungkin ya kondisinya bagus kalau ini pajaknya memang telat teman-teman jadi teman-teman yang mau langsung balik nama nanti bisa kita bantu atau mau telat pajak apa adanya pajaknya off 2019 kalau ngasih 2019 berarti antara ya antara 6 tahun nanti kalau mau pemutihan dibalik nama kan bisa dicaput berkas balik nama apapun teman-teman mau perpanjang atau balik nama masih bisa jadi oke enggak ada masalah kok pajak mati lama masih tetap bisa diperpanjang gitu kan infonya kayak jadi bodong gitu kan enggak juga jadi teman-teman masih bisa perpanjang kalau belum diblokir kalau udah diblokir tinggal dibalik nama yang cabut aja langsung bahwa pengurusannya gampang berapa nih Om kita kasih harga net langsung aja ya Mas Ben ya spesial aja jadi kita langsung kasih spare nih banyak buat teman-teman kalau kondisi sih siap pakai nggak ada kendala gimana-gimana tinggal pakai aja mobilnya ini kita kasih the best price di 128500 masban 128500 udah langsung net price net itu udah Fortuner 4x4 tahun 2009 kalian boleh cek kemana-mana 2009 nih guys buru-buru nih rebutan temen-temen harga apanya second dapatnya Fortuner nah ini ya eh fresh Everest nih nih 2018 2011-11 XLT limited Oh ya velgnya limit warnanya juga spesial nih edition velgnya yang biru ring 19 nih yang beda teman-teman kalau XLT limited bedanya velgnya lebih besar lebih besar ya belakangnya juga beda dalamnya beda warnanya mungkin nih biru nih jarang banget nih di 2011 pajaknya bulan lima nilai pajaknya di tiga jutaan pajaknya telat dua kali masban tiga jutaan berarti tujuh jutaan lah ya pajak transmisinya metik teman-teman kalau mau pakai biosolar ini juga masih bisa oke teman-teman kan harus siap-siap kalau pertalip hilang harus jaga-jaga punya biosolar nih Iya mobil biosolar ini biosolar bisa buat tempur bisa buat tempur hahaha jadi irit banget nih irit banget ratus biosolar betul banget mesin-mesin matematik aman aman semua udah dicek masban perapian udah dari kita semua udah aman semua tinggal pakai aja berapa ini kita kasih the best press di 153 masban 153 itu udah enggak langsung udah net itu udah net itu 153 153 guys udah murah nih temen-temen 2003 2011 ya ya kalau Fortuner berapa duit itu ini kalau di Instagram kita kita masih buka 169 masih pasarin di 169 di channel masban doang udah net 153 153 guys hehehehe mobil dapat mobil ganteng loh ganteng banget kalau ganteng sama pajero sport sama Fortuner enggak betul banget belakang om belakang kita belakang dulu sini ya kita ke belakang ini ada Renault Duster sama pajero sport sama Mazda betul 6 ini ada Renault Duster tahun tahun ini Renault Duster tahun 2017 masban jok-joknya masih ori diesel mobil-mobil idaman teman-teman yang suka off-road suka Adventure ini dia nih teman-teman ini mobil diesel 1500cc 4x4 4x4 1500cc jadi iritnya teman-teman bisa 1 banding 18 ini bayang itu iritnya terus pakai biosolar bisa karena ini udah udah diupgrade pakai apa filter tambahan filter tambahan kayak BRQ gitu-gitu oke itu 8 jutaan atau 9 jutaan jadi bisa pakai biosolar udah udah paling aman banget ini temen-temen ini tipenya yang RXZ tahun 2017 oke RXZ itu zaman dulu barunya sampai 340 jutaan temen-temen nah dan dia jarang banget orang orang beli tipe ini karena paling empat tipe paling tinggi harganya jauh banget ini kita kasih harga the best di 169 masban 169 udah dapet mobil rare ya kolektor item nih sebenernya Renault Duster ini jarang banget pajak-pajaknya hidup masban pajak hidup pajak berapa gua 2025 nilai pajaknya tiga jutaan tiga jutaan 2 barisnya teman-teman 2 baris 4x4 ya betul sebelah nih Om Adrian ya ya Pajero sport Dakar tahun 2012 13 Dakar 2013 13 pajaknya bulan empat Oke nilai pajaknya sekitar tiga jutaan nanti terima panjang transmisinya metik kilometer 100ribuan mobilnya siap pakai mas mesin-mesin metik aman-aman semua ini kita kasih harga di 239 aja masban 239 Oh ini yang jahat makanya ada sunroofnya ya ya Dakar kalau nih net-nya berapa nih 235 net maswan 235 the cakep banget nih harganya dua apa pajero sport 2013 Dakar betul sekali ada bolongannya di atas ada sunroofnya itu temen-temen kalau Fortuner nggak ada sunroofnya kalau mau yang lebih murah berarti yang Everest tadi Everest juga gagahnya ya mirip-mirip kalau menurut saya tuh 11-12 gagahnya tapi bantingan enakannya fresh jauh dia lebih nyaman yang udah udah tahu Ford Everest ya beda-beda ya udah lari juga enaknya Everest betul Amerika beda tetap aja sama depan geser Om ini ada Mas Danam Oke ini disini mobil Patwal polisi kita ya jaman dulu ya jaman dulu sampai sekarang sih dia sampai sekarang tapi udah model yang baru ya all new Mas Danam dia pakai lagi teman-teman pakai lagi karena mungkin ya larinya kenceng omanya memang nggak bisa diraguin nih dia setara sama Camry Accord tapi fiturnya lebih lengkap ada sunroof jok kulit baliknya ada roh si penghangat jok juga kayaknya udah ada juga ada ini jadi tahunnya 2012 Oke pajaknya bulan 9 nilai pajaknya sekitar 3 jutaan transmisinya metik kilometernya di 90ribuan warnanya spesial putih teman-teman Oke cakep banget putihnya mutiara ini speknya juga Ori semua enggak ada yang diganti-ganti perawatan ini kok sampai velgnya masih sorry ya betul kita kasih harga spesial di 149 149 ya cakep banget hehehe 149 149 itu dana apa mesin bisa tawarnya kurang dikit boleh Mas Band jadi 100 berapa 143 deh dah 100 habisin 143 ya teman-teman dapet Mas Danem nih dapet Mas Danem 2013 temen-temen boleh cek pasaran kayaknya masih di 150 ke atas sampai 160-an hehehe dapet mobil ganteng guys ya ini ganteng kenceng lagi betul banget kalau ngebut lebih lebih stabil lebih stabil lebih kalau ini masih ngebut masih pindah jalur masih agak goyang memang pasti kalau Mas Danem lebih karena harga barunya juga lumayan harga barunya lumayan jadi kalau temen-temen ngebut pakai Agia paru ala pakai Mas Danem jangan coba-coba dikejar ya ini ada CX5 tahun 2013 pemakaian 14 Oke ini tipenya yang 2.0 height artinya gt kalau orang-orang sebut 2000cc 2000cc pajaknya bulan 7 nilai pajaknya tiga jutaan kebetulan ini telat dua kali Mas Mas Ban saya kasih harga potongan buat pajak aja langsung jutaan ya udah tipe terlengkap ini temen-temen jadi cover mesinnya udah biru teru-teru velgnya udah diupgrade joknya lead Oh ya dia ada sunroof ada sunroof cocok banget warna putih spesial ini baru masuk banget jadi masih proses perapian maintenance kita lagi di salon ya betul jadi ini sampai ini dikerak-keraknya juga dihilangin ya nanti nanti dihilangin semua Mas Ban makanya dicopotin ini emblem emblem yang nempel takutnya nanti kan jadi lecet kalian kita rapiin kalau memang ada ada goresan-goresan gitu bukannya berapa nih Om Adria ini kita kasih di 163 Mas dan 163 ya habisin aja met aja 159 500-159 500-2014 pajak dua kali doang yang tuh temen-temen temen kalau ngecek masih angkanya 180-190 buru-buru nih nanti saya ada pajak yang hidup juga kita boleh bandingin cek lima lagi cek lima lagi nah teman-teman ini 2012 kalau ini 2012 tipenya sama 2.0 tipe GT velgnya ring 19 terakhir gede ajaknya bulan 9 hidup pilih pajak-bajaknya tiga jutaan Oke tipe lengkap juga sandro jokulit electric seat kilometernya di 90 ribuan warnanya hitam nih temen-temen ini habis dipotong banget nih ya kincuang banget Mas Bang ya dalamnya masih bakor seger banget masih dalamnya masih orang masih ori masih ada benang merahnya pajak hidup pajak hidup tiga jutaan juga sama tiga jutaan juga karena ini kondisinya ya memang kita dapatnya lebih tinggi nih Mas dan berapa kalau ini ini 183 183 kalau net banget ya 178 udah dapet pajak hidup CX5 warna hitam kondisinya luar biasa nih temen-temen nah ini R3 nya tahun 2018 Oke yang breza Mas Ban Oh yang paling tinggi dari gaza jadi udah beda temen-temen spek tertingginya R3 nih pajaknya bulan 6 nilai pajaknya sekitar 2 jutaan transmisinya metik dalamnya masih origus cakep banget dalamnya karena ini mobil rawatan pribadi tangan pertama dari baru juga Oke kilometernya kalau nggak salah baru 60ribuan temen-temen masih full ori ini dia kemarin tuker tambah juga sama Mazda 8 Mas Ban Oh karena dia downgrade malahan harusnya downgrade itu speknya turun tapi kalau naik downgradenya ke Mazda 8 dari ini ya naik spek dia ya enggak harganya masalah lebih murah lebih murah teman-teman sering ada Masda 8 tuh tapi secara fitur secara kelas jauh 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 jadi dia dapat kembalian tapi mobil lebih bagus ganti lebih mahal nih iya kalau malah kembali ya kan jadi gitu teman mobil tuh harus dipelajari mana yang cocok dengan budget-budget temen-temen semua gitu aja tapi kalau pilih aman yang udah banyak orang makanan jalan-jalan ya udah R3 nih cocok banget perawatannya asal ganti oli isi bensin udah tapi ya fiturnya ala kadarnya Mas Bani ya tapi dibanding Avanza kalau menurut saya pribadi untuk suspensi dan rasa berkendara lebih enak enak daripada Avanza atau Senia kalau mobil ini Hendriknya masih lebih enak lebih lebih kokoh kalau saya Masban ya kayaknya hendrinya hendrinya lebih presisi betul-betul dibandingkan Senia Avanza teman-teman ya benar tahu itu benar sekali nanti kalau udah ngerti lagi nah kemas delapan tuh lebih beda lebih beda lagi lebih enak lagi banget itu tapi harganya sebenarnya ya harganya jauh-jauh lebih jauh lebih murah perawatannya ya masih mobil Jepang masih normal ya yang dari yang kusut-kusut servisnya sejuta setengah itu paling dua juta paling mahal itu sih enggak terlalu mahal terus nyari yang ada garansi jadi perawatannya enak udah di maintenance gitu ini dua berapa nih Om kita kasih harga di 169 169 ya kalau netnya netnya ada di 165 seratus ini kurang-kurang di temen jadi kalau dipasaran masih diangka 175 sampai 180 Dresa 2018 2018 Dresa ya paling tinggi 165 165 pajak hidup pajak hidup pajak hidup cakep mobilnya ini ada mobil enak lagi di belakang nih guys mobil enak nih guys mobil mobil-mobil orang yang tahu-tahu aja nih tahu-tahu mobil nih teman-teman ini pertamanya ada Captiva nah ini diesel Mas dan Captiva diesel nih diesel 2012 warnanya juga spesial orangnya warna putih transmisinya metik yang pasti full ori dalamnya mobilnya aman tinggal pakai pajaknya ini ada di bulan tiga nilai pajaknya sekitar 2,8 km 100ribuan ini juga top banget recommended buat teman-teman yang nyari diesel tapi kita nggak recommend untuk pakai bahan bakar biosolar kalau yang ini asal teman-teman udah tahu nanti mau di karena ini udah udah facelift nih Iya kecuali teman-teman mau pasang alat tambahan kayak tadi ya nanti direkomen sama bengkel-bengkel yang yang spesialis untuk diesel bisa saya bisa pakai belosolan boleh itu berapa nih ini murah Mas banteng kasih di 135 aja masih berhati-hati-hati guys Captiva diesel 2013 ya betul pajaknya 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 hidup Mas dan pajaknya hidup jutaan ayo jutaan pajaknya hehehe dapat warna putih ganteng seven-seven larinya enak ini beneran enak banget enak banget temen-temen netnya berapa nih netnya aja gitu ya Mas kita bongkar di bawah 130 jadi 128 ya udah ambil 28 dapat Captiva putih diesel bukan bensin udah saatnya kita simpen barang-barang diesel hehehe American style nih lagi mobil Amerika Dodge Dodge nih yang tahu nanti boleh langsung buka artikel Dodge Journey itu apa tuh ini gede banget dimensinya nih dimensinya lumayan besar mobilnya seven-seater seven-seater sekelas CRV terus apalagi ya X-Trail gitu-gitu ya tapi dia tiga baris teman-teman dia tiga baris dan lega tiga baris banget bukannya tiga baris tiga barisan guys bukan jadi kalau kalau speknya udah jangan ditanya lagi ini tipe tertinggi lagi temen-temen ini tipe XXT jadi tipe paling tinggi ada monitor tengah Oke ada sunroof terus kalau entertainment depannya ada ada layar bawaan itu kalau lemannya juga masih bagus yang lain sih masih konvensional semua ini masih perawatannya sebenarnya masih sama kayak Jepang-Jepang gitu Mas Ben enggak terlalu kenyata lalu limit ya ini bensin ya bensin 2400-2400 secara sama CRV aja perawatannya nggak susah 400 ini DB quick gitu-gitu masih bisa dia masih 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 ada masih banyak masban tipe tertinggi 2013 pajaknya bulan 8 nilai pajaknya itu tiga jutaan Oh udah sunroof warnanya juga putih special warna putih nih temen berapa ngemandrian buahnya kasih 179 ini kalau temen-temen bandingin emas CRV test drive dulu bedanya jauh udah kayak rasa mobil 500 jutaan kalau ini bener beda banget nyaman banget rasanya beda nyaman megang setirnya nggak kasih beda banget ngebutnya itu hanya lebih lengket dia rasanya ya mungkin prestisnya ketika teman-teman pakai orang-orang enggak aja mobil mewah kan dojur nih mobil apa temen-temen pasnya aja berapa aja di 172 aja udah 170-an dojurni pajak hidup 2013 garansi satu tahun teman-teman jadi kalian yang waduh nanti dandanya gimana ya servisnya gimana ada garansi satu tahun tenang aja jadi tinggal servis aja tinggal dirawat rutin aja dan mobilnya juga masih standar-standar aja konvensional enggak kayak yang CVT gitu-gitu aja belum ini masih at biasa masih at biasa jadi lebih responsif juga betul kedua enggak khawatir putus bel kalau kayak ekstrel kan jatuh banget gara-gara CVT nya itu iya nah mobil-mobil ini justru lebih kita lebih aman lebih yang konvensional yang penting rutin ganti Oli ya masih ganti Olinya rutin guys itu aja Solo aman ya Oke kalau gitu berarti kita kemana nih langsung kita pindah apa kita mampir ke baru-baru aja masih baru jadi ya di belakang rumah sakit Bethsaida teman-teman ini showroom baru kita yang Infinity Auto Gallery yang dulu pertama kali Masban kesana kita akan launching lagi akan buka lagi-buka lagi baru kita ke gudang satunya boleh oke ini sekarang lagi tadi gudang yang satunya ya ya gudang-gudang pertama gudang pertama guys langsung ketemu mobil Amerika lagi nih betul sekali ini jangan mewah tapi ini sayangnya udah terbuking Masban ini Orlando 2017 2017 Oke metik bensin terus MPV mewah sih sebenarnya mas tapi harganya ya relatif bersahabat di kantong karena harga ini lakunya kemarin antara 150-an kalau nggak salah 2017 loh 2017 150-an juta guys dapet Orlando mobil-mobil-mobil-mobil-mobil mukanya aja udah American style banget ini roll race kotak-kotak kotak gitu nah ini ada Mazda 6 lagi nih warnanya 6 lagi ini tahunnya sama seperti yang tadi putih 2012 terus speknya juga sama temen-temen pajaknya bulan lima nilai pajaknya sama tiga jutaan kilometernya 100ribuan warna grey velaknya udah pakai BBS interiornya full ori mobilnya cakep banget buat temen-temen yang nyari sedan cocok banget cobain sebelum nyobain Camry Accord nih cobain ini dulu Mazda 6 Mazda 6 fiturnya lebih lengkap enak banget mobilnya ini kita kasih harga di 147 aja bukanya 147 147 net aja om netnya aja ya kita kasih 141 141 139 udah satu aja dulu duluan ini bawah 140 nih guys diarin gas Mazda banget loh teman-teman mau yang lebih muda lagi muda mau dalam lagi engine ini yang kayak baru ski aktif lebih irit nih teman-teman dimensinya lebih gede panjang nih sensor-sensor banyak nih sore banyak hujan sensor Iya segala macam udah ada segala macam ada nih tahunnya 2014 Oke 2014 pajaknya bulan satu nilai pajaknya tiga jutaan transmisinya metik sebenarnya mirip-mirip sama CX5 mesinnya mas mesinnya mirip-mirip 500 ke aktif transmisinya masih konvensional masih masih ati ya belum malam CVT guys New model New model ini model-model Pak Wali kalau yang sekarang masih modelnya masih kayak gini Mas Bani ya paling beda lampu facelift gitu aja doang tapi modelnya masih kayak begini masih oke ini kilometernya ada di 100ribuan pajaknya hidup warna putih ini kita buka di harga 239 juta 239 juta tahun tahun 2014 tahun 2014 guys turun lagi om turunin ya kita kasih the best price aja ya 225 aja mas bandar 225 dapet ski aktif dapet tapi kalau kesini turun-turun dikit masih turun-turun dikit masih boleh Oke mana lagi om ini Serena HWS 2009 tapi lagi dirapi ini Mas Ben biasa juga kalau salon full dibuka bumper sekalian dicuci dalam-dalamnya sekalian lihat tulang-tulangnya bener-bener ini diberhasilkan semuanya jadi dilihat ada insiden atau enggak tulang-tulangnya dibukain semua ini sekalian dicuci-cuci gitu 2009 pajaknya bulan 11 nilai pajaknya 2 jutaan masih hidup mobilnya top banget masih jok aslinya jok kulit jok kulit masih seger banget temen-temen berapa karena belum di salon aja sih ini kita kasih harga net aja Mas dan langsung ya langsung net net aja di 92 aja Mas Bang Serena 92 HWS ya 2010 2010 cakep tuh temen geser nih di dalam ada yang selesai kalau mau lihat eh apa namanya lengkapnya dia kemarin pas belum dicobot lampunya di tiktok Carponte otomotif enggak selesai lihat video paling atas ada Innova sama Serena ini inovanya udah terbuking tadi masih ada Serena masih rame juga teman-teman buru-buru kalau mau harga spesial tuh segitu 90 jutaan kalau ini Om ini kita ada Honda Freed facelift SD tahun 2013 pajaknya bulan 8 nilai pajaknya di 2 jutaan Mas dan kilometernya ada di 90ribuan cakep banget nih putih batangnya sih kerasnya masih seger banget nih banget Iya ini kita kasih harga di 138 Mas dan Freed 138 guys tahun tahun 2012-13 2012-1313 138 nih pencek panjang mobilnya cakep banget aja panjang netnya 132 aja Mas 132-133 nah ini mobil rcz-puzo Dube ini Mas nah ini sungguhan-sungguhan Dube nih bodinya emas warnanya gini ini warna aslinya putih temen jadi dia di wrapping aja nanti kalau mau bisa dicopot boleh teman-teman coba komen bagusnya dicopot atau biarin gini aja ya Iya bener tergantung yang mau eh gantung yang mau tapi sebenarnya warna putih sih cakep juga kalau gini kayaknya terlalu merah sih mencolok banget pasti diajak foto orang terus kalau kayak gini karena unik Om ini pingshot rcz Oke jadi mobil coupe sport rcz cc-nya nggak begitu besar dia 1600 dua pintu pake turbo Oke dua pintu dimensinya lumayan gede ya Mas benar lumayan gede lebih lebar mobil kayak mobil sport banget sport banget jadi kalian kalau lihat bener-bener kayak sport banget modelnya keren kalau pasarannya temen kita cek masih ada di 550 570 di sini kita selalu kasih harga yang spesial pajaknya juga hidup bulan 7 nilai pajaknya nggak mahal hanya lima jutaan pajaknya lima jutaan nggak mahal kilometernya baru di 40ribuan jangan dipakai antik pasti begini-gini jarang dipakai biasanya sanmori servis rutin di piso servis rutin di puso nya udah tinggal pakai aja garis satu tahun juga temen-temen di sini kita kasih harga ya the bestnya net aja Mas benar-benar mobil gini di channel lain nggak saya kasih harga nih saya kasih harga nih berapa nih 445 445 dapat mobil sport dapet mobil sport buat investasi teman-teman bisa nanti tunggu 23 tahun kemudian ya bisa aja naik harganya lain kalau untuk turun saya rasa udah enggak sih karena udah emang udah di bottom ini hari ya betul geser-geser nih Om Sorentu paling deket ya seperti biasa di sini temen-temen ada SUV yang keren banget Kia sore ini gede dimensinya baris-baris panjang gede tapi bawanya kayak bau mobil sedan setirnya enteng nyaman spare partnya lagi-lagi saya bilang kalau Kia itu murah banget kalian langsung bergila resminya aja oke di spare partnya murah-murah nah servicenya murah ini 2013 bensin pajaknya bulan 7 nilai pajaknya sekitar 3 juta dibawah 3 juta dikit ini pajaknya kebetulan telat dua kali mas oke langsung saya kasih harga potong pajak kilometernya ada di 100ribuan kilometer 100ribuan cakep banget mulus banget Oh ya dalamnya masih seger 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 banget mobilnya ini disarungin joknya kebetulan ini saya ngambil dari spesialis yang yang punya bengkel Kia juga ada di Bekasi sana jadi mobilnya terawat lagi jamin ini kita kasih harga di 179 aja Master 179 nih guys tahun-tahun 2013 2013 turunin lagi 173 net udah 173 mana yang dulunya Sorento ini kita ada Outlander X ya PX yang facelift Mas jadi exesli mukanya udah beda di atas 2013 Oke akhirnya 2014 sama udah lihat Outlander tuh mukanya udah beda jadi grillnya agak kecil nih temen-temen lebih kecil px panoramik juga joknya kulit mobilnya cakep warna merah pajaknya bulan 11 nilai pajaknya sekitar 3 juta 2,8 gitu ini kayaknya kalau nggak salah telat sekali atau dua kali Mas dan satu atau dua kali panjang antara itu kilometernya di 100ribuan mobilnya siap pakai ini harganya kita kasih harga-harga bawah pasar banget temen-temen jadi buat temen-temen yang cari Outlander buru-buru ini pasti paling murah diantar bahwa pasaran di bawah pasaran berapa facelift 2014 warna merah kita kasih 159 net saja facelift 159 2000 2014 model facelift itu harga 2012 itu 159 itu udah net itu Mas tapi temen-temen yang kesini kalau minta minus minus masih ada boleh disana tinggal catat tinggal cek aja tes drive betul-betul ngerasain mobilnya kayak apa nah betul sekali gesernya Vios nih Vios G Vios G bukan mantan nih guys bukan temen-temen mantan transmisinya Matic kalau mantan nggak ada Matic jarang banget original tahunnya 2014 kilometernya di 90ribuan Oke pajaknya ada di bulan empat nilai pajaknya 2jutaan kalau via sini uori teman-teman rawatan pribadi bener-bener tangan pertama dari baru bodi sih masih seger-seger banget warungnya Gray ini kita kasih harga di 143 Mas dan 143 tahun 2014 2014 143 netnya jom-jom 135 udah 100 jadi manis yuk game etik garansi satu tahun garansi satu tahun ini mah bandel mobilnya guys ini 2013 masih yang mode lama Mas Bahan jadi mukanya beda yang ini lebih gede mukanya Hai grillnya lebih besar 2013 Oh itu gila-gila lebih kecil tidak tidak panoramik juga interiornya udah kulit juga kilometernya 100ribuan pajaknya di bulan empat nilai pajaknya sekitar 2jutaan Oke ini nanti terima panjang aja teman-teman ini harganya memang lebih mahal daripada dan dia pada yang merah iya makanya saya bilang itu harganya bener-bener dibawah pasaran banget kan tadi baru-baru 1599 kalau ini Om ini masih di 173 ini masih di 173 pajak hidup-pajak hidup tahun sama 2013 tahunnya beda Oh ini berapa nih ini 2013 yang itu tadi 2014 Oh ini 2014 pertama keluar nih Mas Bang pertama keluar Outlander nih Oh ini pertama kali keluar Outlander ya betul generasi pertama ini generasi pertama Outlander memang pasaran ini seginian 170 stabil dia kalau yang itu masih antara 190-200-200 berarti ini dikasih 159 itu murah banget 2014 boleh cek aja tinggal dicek aja pinteran konten netizen ini gue aja ntar temen-temen ini ada Everest lagi nih ini generasi terakhir juga last edition Mas Ben tahun berapa nih belum dia ganti model baru ini makanya tut tulisannya di kapasin nih betul kalau yang tadi kan tulisannya masih di grill betul eh freshnya mukanya juga beda grillnya beda gila beda velgnya beda bodinya juga beda lebih-lebih bedalah ada molding-moldingnya beda dia tampilannya beda Mas dan oh iya ini 2013-2013 foran selesnya metik diesel juga pasti tipenya XLT biasa makanya velgnya masih yang velg yang lebih kecil ring 16-15 kalau tadi kan kalau yang tadi yang biru memang special limited edition velgnya ring 18-18 tuh ini kilometernya di 100ribuan joknya masih full ori dalamnya mobilnya juga masih cakep banget kondisinya the best banget bisa garansi juga yang ini temen-temen garansi 1 tahun garansi 1 tahun kita kasih harga di 215 mas dan 215 tahun 2013-13 215 kalau tadi cuma seratusan ya 150-an kalau masalahnya ini generasi terakhir memang 215 ya temen-temen boleh nego aja nanti tinggal nego ini aja masih berapa buat simet aja ya kasih net aja di 203 aja Mas Band 200 mentok aja lah ya 200 mentok udah gas aja udah gas guys geser Om ya mobilio mobilio nih 2018 Oke warnanya hitam agak candy ke ungu gitu Iya nih kalau terang kayak agak ungu betul nih adanya warnanya warna gini di tahun 2018 yang udah model baru kayak gini tuh jadi udah facelift mukanya udah peset nih transmisinya metik kilometernya di 80ribuan joknya masih full ori Oke kondisinya Hai all of seger banget cakep banget bannya tebel pajaknya ada di bulan berapa nih di bulan 8 menurut panjang 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 jutaan 2 jutaan masih kasih 158 mas dan 158 tahun 2018 2018 158 turunin ya 152 udah 150 nih guys 2018 harga 2014 dong nah makanya cakep geser nih ada biante nih biante 2017 nih biante 2017 kilometernya di 90ribuan keaktif yang pasti warnanya putih seger banget pajaknya bulan lima nilai pajaknya itu di tiga jutaan kalau biante pajaknya nggak mahal ya tiga jutaan jadi biante skeaktif ini dia pertama kali keluar skeaktif di 2013 akhir Oke jadi kalau udah ke 2017 nih udah ya terhitung masih muda Mas Ban bener perawatannya juga sama lah kayak tadi kayak CX5 kayak Mas dan ya mobil-mobil Jepang lah yang simpel lebih irit gitu aja lah ini kita kasih harga di 193 mas ban 193 tahun 2017 2017 harus nanti aturin ayo turunin dikit ya 187 deh udah 180 habis dapet nanti temen-temen boleh cek nanti biasanya 2017 biante skeaktif masih di 190-an sampai 200-an ke atas masih di atas 200-an pasaran ya boleh kalian cek terakhir yang di gudang sini nih Om fotofokus nih nih ini mobil nggak mahal nih ini tapi mobil enak juga nih peonirnya disini kita selalu punya sih Ford Focus Ford Focus ini kenapa kita selalu stok kalau ada yang bener-bener bagus karena itu itu tadi enggak ada yang bisa meng-compare mobil hatchback yang satu ini ya Mas Banya kalau kita bilang mobil 2013 udah sandroof bisa parkir sendiri bisa pakai sendiri ngerem sendiri apalagi banyak banget cruise control juga udah ada kalau nggak salah jadi mobilnya udah full fitur banget perawatannya juga nggak yang susah temen-temen asal kalian bisa rawatnya hanya diganti oleh mesinnya rutin voltase ke akinya selalu dicek voltase akibat korna elektrik soalnya akibat itu harus sesuai tuh sama pabrik nah betul jangan sampai kalian ganti aki-aki yang memang bukan bukan untuk ini bukan untuk ini itu akan berpengaruh ke kelistrikan listrikan elektrik-elektrikalnya Nah biasa kalau rewel tuh bukan karena mobilnya rewel karena perawatannya temen-temen belum pahami gitu jadi sepele hanya hanya karena aki yang berbeda atau voltasenya udah mulai turun kalian enggak ganti itu merembet kemana-mana tapi kalau kalian perhatiin masalah itu nanti bakalan mobilnya sehat-sehat aja nggak ada kendala kita temuin biasanya seperti itu kendalanya ini 2013 buka bro Om ini pajaknya bulan 2 Mas Ban masih hidup sampai 2025 pajaknya tiga jutaan ini kita kasih harga ya di bawah pasaran kalau menurut saya ya karena for focus ini pasarannya bener-bener kacau ada yang 160 170 150 itu banyak karena warna-warnanya juga mempengaruhi Mas Bener ini kita kasih harga di 147 aja 147 deh setahun 2000 2013 dapet spek yang kayak begini barunya tuh hampir 400 iya kalau nyari kalau di kalau teman-teman bajet segitu kan komper sama Jazz misalnya di second ya makanya jauh banget enggak ada lawan kalau kita mau kompil ini enggak ada lawan masih mau negoan berapa deh abisnya abisin aja ya abisin aja net banget 139 Mas Ban abisnya om bagi kita tinggal ke gudang-gudang kedua kita habis langsung baru hampir ke showroom baru tapi belum belum buka tapi ada beberapa stok lima atau empat unit sekalian kita kasih lo info infoin lokasi yang berkasi terbaru dari Carvonte Infinity Auto Galeri Infinity Auto Galeri Auto Galeri Oke guys nah ini lokasi baru ya ya ini showroom kita yang dulunya di Base Auto Center di Boulevard Gading Sarpong sekarang pindah ke sini Mas ini sama juga kita bursa namanya sama Base Auto Center Base Auto Center Paramon kita di blok A57 sekarang A57 jadi tepatnya kita ada di belakang rumah sakit Bedsaida Gading Sarpong Sumarekon Tangerang kalau kemarin depan Pradita University sekarang di belakang persis jadi temen bisa langsung masuk dari parkiran rumah sakit Bedsaida juga bisa tembus ke sini atau pintu masuknya juga bisa dari samping rumah sakit muter nanti masuk ke sini temen-temen jadi kedepan lokasinya ada tiga ya ada tiga Mas tapi deket-deketan ya jangan khawatir nggak ada di sini bisa ke gudang satu atau gudang 22 dekat banget di sini kelihatan dari sini gudang dua tuh di oh iya tuh deket-deket di belakang-belakang situ Oke om langsung aja kita dari mana nih dari Mas Datu nih Mas Datu nih warnanya merah meronat Oke ini tahunnya 2016 masih aktif kilometernya di 70ribuan Oke warna favorit nih temen-temen warna merahnya bulan 12 nilai pajaknya di dua jutaan masih full original cakep banget tipenya yang high temen-temen tipen tertinggi ya nanti boleh dilihat dalemnya masih full ori dalamnya masih ori lho kebelahnya masih bener-bener good pajak-pajak pajaknya hidup masih bulan 12 nilai bayangnya 2 jutaan berapa nih tuh ini hanya kasih di 173 jam 173 turun lagi met aja ya habis 168 aja udah 2016 angkut guys Masda dua sisi aktif murah temen-temen udah saya ambisi yang seperti ini muka yang baru garansi satu tahun full treatment geser ada Alphard gen2 nih ya betul nih ada Alphard tipenya S2400cc tahunnya 2010 Oke pajaknya bulan satu yang unik Alphard ini mas pajaknya itu hanya 3 juta setengah pajaknya 3 juta banget saya juga baru nemuin Alphard tahun segini kan harusnya masih di 4 jutaan ya 4 juta sampai ada yang 6 jutaan ya mas kalau yang CPU ya Iya nah ini ini cuma 3 juta setengah temen pajaknya pajaknya 3 juta setengah bulan tahun 2010 2010 ini modelnya kalau kita lihat juga agak beda jadi kayak model-model 2012 ya ada ada moldingnya depan terus membernya kayak ada bodykit juga agak-agak bongsor ya agak boso jadi agak kelihatan lebar karena ada bodykit sampingnya Iya betul berapa nih Om ini kita kasih harga di 239 Masban 239 guys pajak 3 juta 500 teman-teman bisa naik Alphard dapat Alphard 2010 ya turunin lagi Om siap berapa menin lagi ya Ayo kita kasih habis Masban 131 ya udah gas 200 231 tiga saja terkasih 231 habisin aja ya udah 231 bungkus guys dapet Alphard 2010 dapat Alphardnya hanya tiga jutaan harga Alphard ya kan lebih murah hahaha kasihan dapet Alphard nanti aduh kenapa saya nggak beli Alphard hahaha Harrier nih Harrier nih Harrier mobilnya ini saya cek cek Masban masih sangat-sangat terawat banget jadi mungkin koleksian ini mobil ini jadi kondisinya luar biasa banget Masban Oke masih ori banget masih cakep banget terus ada upgrade-an juga di bagian dalam pakai Android ini Harrier tahun 2009 2009 pemakaian tahun 2010 tipe tertinggi l-premium l-premium 2400 l-premium itu di zaman dulu tipe tertinggi temen-temen jadi udah ada hitter penghangat joknya terus electric seat kanan-kiri power backdoor tapi bagasi udah elektrik udah paling dari beli juga udah bisa ini 2400 ya 2400 masban yang 2004 2009 tuh udah facelift kayak begini grillnya udah beda temen-temen nah terus-terus kalau beli Harrier logo Garuda nya ini jangan sampai hilang karena kalau hilang hanya logonya ini aja sejuta setengah nih karena ada yang jual guys ada yang jual tapi emang jarang karena jarang orang udah diganti logo Toyota Nah itu jangan mau sebenarnya karena logo ini yang 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 kenenya yang bikin mahal nih logo gambar burungnya ini buruk-burung bunga Ruda burungnya berapa nih pajaknya di bulan lima nilai pajaknya di dua jutaan upaya menurutkan 100.000 lebih dikit Mas menurut pajak lima pajak bulan lima telat ini tapi telat dua kali ya kalau nggak salah total-total lima jutaan baling berapa nih Om saya langsung kasih harga the bestnya ini aja Mas Band di 159 aja 159 dapat SUV mewah betul nih kan enak banget nih mobilnya nyaman nyaman banget bener-bener modelnya juga masih orang tahunya mobil mahal mobil mahal padahal harganya udah kayak rasa panoramik Sandroofnya lebar banget ya panoramik Sandroof ya lebar bener geserom yuk nih nah ini Vios lagi ini Vios 2013-200 misi manual dan ini juga termasuk rar banget karena kilometernya baru 30.000 mesban baru 30.000 30.000 transmisinya manual pajaknya bulan tujuh nilai pajaknya 2 jutaan service record nih 30.000 service record jadi dipastikan service record mobilnya juga masih masih bener-bener seperti baru bukan mantan ini guys bukan ini Vios yang ada badaknya karena asli badaknya bukan limo hahaha ini cakep banget temen-temen berapa nih kita kasih 133 aja mas 100-133 habisin aja om berapa abisin 127 aja Mas Bandar 120 kilometer 30.000 temen-temen jarum benernya masih lubang jadi bener-bener kayak naiknya rasa baunya wangi baru masih kayak mobil baru mobilnya masih kayak baru banget eh cocok banget nih temen-temen bungkus bungkus Oke thank you nih Om Adian kita udah mampir nih siap terima kasih banyak Mas Band nanti kalau ada mobil-mobil terbaru yang mungkin belum update di channel Mas Band kita akan ada lagi kunjungi di YouTube kita di Carvonte otomotif kita setiap hari daily kita aktif untuk upload YouTube untuk mobil-mobil yang baru masuk detail mobil yang stok kita yang ada Oke di kalian langsung tonton aja di YouTube Carvonte otomotif langsung meluncur aja ya betul di YouTube Carvonte otomotif Instagram Instagramnya Infinity otomotif tiktok-tiktoknya di Carvonte otomotif banyak mobil-mobil yang belum masuk temen-temen yang masih di luar yang akan masuk yang harga 70 jutaan 80 jutaan banyak banget woi langsung kontek aja kita langsung catumi nomor admin aja satu-satu aja ya Mas Band ya nanti ya Oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video-video kita jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng jangan lupa juga follow video sosial Maswan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah